Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, belum adanya realisasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kudus menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan hingga saat ini banyak persoalan di Kudus yang menghabat iklim investasi. Derah peraturan daerah rencana tata ruang dan wilayah RTRW 2020 di Kudus hingga kini belum jelas. Meskipun saat ini prosesnya masih di tahap penyesuaian, hal tersebut mendapat sorotan ahwan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah asal fraksi Nasdem. Pihaknya menyebut jika perda tentang RTRW merupakan perda yang menjadi acuan investor untuk masuk ke Kabupaten Kudus. Banyak persoalan di Kudus yang tidak mendukung iklim investasi, antara lain persoalan lahan dan regulasi. Hal itu yang menjadi acuan investor untuk menanamkan investasinya di suatu daerah. Sedangkan di Kudus, lahan untuk investasi industri sangat sulit dan harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah lain. Ahwan menegaskan Kabupaten Kudus itu arahnya ingin menari para investor, regulasi perda RTRW harus segera diubah sehingga dapat memberi peluang investor untuk menanam investasinya di Kudus. Termasuk regulasi tadi saya katakan tidak mendukung. Ini kan harus dirubah. Kalau memang Kudus itu arahnya itu untuk menanam investor, ya kasih dong peluang untuk menanam investasi di Kudus. Ya persyaratan-persyaratan itu tadi, lahan. Lahan ini termasuk kaitannya dengan regulasi yang aku mau. Itu tadi, lahan untuk kawasan industri-nya diperluas. Karena banyak lahan yang mangkrak itu, lahan pertanian yang mangkrak di daerah Kudus, Timur, Selatan itu, peratusan hektare. Tidak pernah bisa dikembangkan. Tapi statusnya seperti apa? Apa maksudnya itu hijau atau kuning atau gimana? Yang persoalan itu kan bisa dirubah diregulasi di RTRW. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.